Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Barung, Youtuber Tertuah di semesta Saya sekarang berada di Taman Andalusia yang indah ya Disini dulu Raksasa memikir Islam dari Andalusia Dari Taman, Taman di Andalusia namanya Ibn Rush Itu karena persoalan ekonominya sudah selesai Dan hidup di masa keemasan Islam, kejayaan Islam 800 Islam di Spanyol, di Andalusia, Spanyol Islam Itu sehingga bisa mencurahkan waktunya ya Untuk menulis dengan tenang Karyanya banyak ya Ibn Rush itu Di membaca pikiran-pikiran filsuf Yunani Menafsirkan Plato Dan lain-lain Dan juga yang kita warisi sekarang dari Ibn Rush Itu adalah Karya intelektualnya Seperti Bidayatul Mucitahib Kitab berbandingan mazhab Belum lagi kita tentang Tahafutut Tahafutul Falasifah ya Jadi kitab Yang membongkar Kerancuan berpikir Dari Imam Al-Ghazali yang mengkritik para filsuf Kemudian buku Imam Al-Ghazali setelah wafat itu dia Dia pantah di dalam bukunya yang terkenal Termasuk Tahafut Tahafutul Falasifah ya Ibn Rushdun lahir disini Jadi dia tidak mempersoalkan uang lagi Tidak mencari uang dalam hidupnya Tapi bagaimana mencoba mewariskan pikiran-pikiran terbaiknya untuk dunia Dengan menulis buku Berjilid-jilid Percik-percik dan pemikiran dia yang sangat sistematisnya Refleksi intelektualnya Yang sangat dahsyat Banyak lahir Karya-karya Masterpiece-nya Dia juga seorang dokter Tapi seorang ahli fikir juga Seorang filsuf juga Yaitu Ibn Rushdun Kelahiran kota Cordoba Cordoba juga lahir Siapa itu Imam Al-Ghazali Saya lihat tafsirnya Bujilid-jilid Tafsir Al-Qurtudi Orang Spanyol Berbahasa Arab Karyanya dalam bahasa Arab Dia lurus juga menulis dalam bahasa Arab Maksudnya bahasa Arab Jangan dihinakan Ibn Rushdun kemarin Mempertahankan tesisnya Secara Apa Zoom Dari Bareskrim itu Dia menulis dalam buku Dalam Tesis Doktor Dalam Bahasa Arab Gak ada rokatnya Arab Kundul namanya Jadi Habib Rizik itu Orang hebat sebenarnya Jauh jangan dibandingkan dengan Sambo Jangan dibandingkan dengan Fadil Imran Jangan dibandingkan dengan Jenderal Dudung Habib Rizik punya kekuatan Memahami Islam Melayari Lombang Ilmu-ilmu Islam Dan dia sanggup Menyelam Berdasarnya yang gelap Kemudian memetik Mutiarah Di dasar yang gelap itu Dan memunculkannya ke atas Sehingga Diterangi oleh Cahaya Pagi di Samudera Itulah Habib Rizik Dan dia hidupnya tidak mengejar uang Dan tidak perlu juga bikin banker Untuk menyimpan kekayaannya 900 miliar Asal kejahatan itu sebenarnya 900 miliar Mewarisi tradisi Dari ilmuwan-ilmuwan Islam Yaitu Menghalau kemungkaran Menegakkan yang ma'ruf Menkomanduh yang ma'ruf Dan Mendiskomanduh Yang mungkar Tetapi oleh Gerakan Islam Pubia Dia disapu Dan kemudian Kalau takdirkan dia Bertahta Tiga tahun Tujuh bulan Di Kota Suci Mekah Dan kembali Lagi setelah itu Tentu saja Orang-orang yang jahat Akan takut Dengan kehadiran Seorang Habib Rizik Sihab Orang-orang yang jahat itu Biasanya Yang dicari adalah Dua Kekuasaan Dengan kekuasaan itu Dia mencari harta Benda Yaitu uang Dan tentu saja Pelampiasan Pelampiasan Syahwat Yang disimbolisasikan Atau yang Diterasaksikan Dalam Satu kata Yaitu Perempuan Atau wanita Nah sekarang Yang lagi rame Adalah Yang dimunculkan Isu Pelajaran seksual Sudah selesai Dimunculkan Adalah Banker Tempat Menyimpanan Uang Kekunan milik Verdi Sambu Tapi dibanta Oleh polisi Polisi gak menyita Uang 900 juta Di banker Bankernya juga gak ada Ya kita harus curiga ya Dengan ucapan-ucapan Keterangan yang Tidak Bisa kita konfirmasikan Jangan-jangan Banker itu ada Di Singapura Hehehe Ini bankernya Kan banyak koruptor-koruptor yang Menaruh uangnya Di Singapura Nah itulah bankernya di Singapura Jadi dilacak Gak ada dalam bentuk fisik Dan koruptor-koruptor itu Penjahat-penjahat itu Ada Di sudut-sudut Kota Singapura Di apartemen-apartemen yang Mewah Dan maknya sedingin Tapi apa Untuk apa hidup itu sebenarnya Apa yang dicari Di dalam Islam Tujuan hidup adalah Mencari keritoan Allah Bukan memburu harta dunia Harta dunia itu Bagus di tangan orang-orang yang soleh Tapi harta dunia Dan perhiasan dunia ini Buruk Di tangan Orang-orang yang jahat Saya Yudi Pramoko Tukang donat dari paru Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobna Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!